Hai anak yang paham Al-Quran jangan pakai tiga hari karena dia tahu perintah Quran tentang shoran dia tahu perintah Quran tentang saudara Setiap anak masuk kamar nanti buka teran baru-baru dia itu bahkan anak yang soleh dan soleh bisa memberi syafaat pertolongan orang tuanya begitu anak yang keluar dari kubur melihat ibu bapaknya berkembur di atas macam itu matahari sudah ga ada kecapnya sudah nempel bagaimana si anak lihat ya Allah kalau ada amal saya yang kau terima kalau ada ibadah saya yang kau terima mohon ya Allah kasih sedikit ibu bapakku ya Allah kasihi kepada ibu bapakku supaya jangan sampai tersiksa di masyarakat ya Allah dijawab oleh Allah wabarakatku kalau kau ikhlas di dalam ibadah padaku sendiri maka ibu dan bapakku akan aku masuk jadi kan gini bilernya mulai bilernya mulai bilernya mulai kakak buruk bentar bukan saya itu sebenarnya pertanyaan gedelepan dari Habib iya sebenarnya Habib ga ngomong di awal memang Habib bayar begini gimana yang ngomong ke istri saya Habib dermawan tampan diperkaca jangan ketawa kayak gitu berusaha aja berusaha aja kok pro laki-laki nunggu rebi dengerin dulu dengerin dulu kan pertanyaannya tadi anaknya banyak kalian nanya ke istri masing-masing kan kalau saya mah siap dihamilin tiap bulan juga? betul aku bukan targetnya setelah di tiap bulan kamu ga bakal hamil bukan karena hebat kak kenapa? daripada diminta dari yang lain selama suami minta anak ke istrinya menurut aku ya beri daripada diminta sama yang lain kecuali kitanya ikhlas kita ga mau kan banyak istri ah ga mau hamil aja emang ntar lu tanya satu-satu dulu emang tadi Atta mau istrinya berapa? aku satu sih kamu ga gitu tetap hidup disitu eh emang ga ngapain bro ayo bro jangan gitu dong bro engga apa-apa engga apa-apa engga apa-apa eh sini sini disini ada CCTV dia ga tau ada suaranya kok ah nanti kalo ada yang menegangkan lah kue A ya bro tenang bro tadi kan kita ngomongnya bisik-bisik eh tapi Taduduk kan ga boleh bohong dari atas sebelahnya tapi punya anak berapa ya kan anaknya banyak 20 Masya Allah banyak banget anaknya yang depan tanya aneh tapi anaknya berapa? anaknya 5 nah saya tuh sebelum nikah udah ada perjanjian ga ada ga ada gitu ada perjanjian apa? perjanjian dalam ilmu ilmu kan? ilmu ya kan ilmu setuju ga nih poligami tanya dulu engga 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 gue bilang gitu aku kayak gini coba 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 sebentar 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 ini masih pada moda gampang goyangnya jangan dipecatain iya emang Habib beda-beda habib kan habib kan kan habib kalo tenang ngomong lu bisa 20 wah keren nih biangnya 4 ini kita terus terus aku ngomong gini memang kalo aku sama istri udah ngomong kalo kita itu kalo ga mau poligami ga apa-apa tapi kita ga boleh bilang poligami itu haram poligami itu haram kalo itu ilmu ada ujungnya ada ujungnya ada ujungnya ga ada ga ada nanti kita lihat di CCTV kalo itu sang kalo itu sang kalo ilmu kalo ilmu itu ga boleh mengharamkan yang kalah betul tapi ini ada ujungnya ya ada ujungnya ya ujungnya 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 itu kalimatnya gini Loli ngomongnya kok untuk sekarang untuk sekarang ga poligami nanti kan belum tahu dia bilang engga bener 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 itu yang paling bener bener kan bro ya kalo gua sih memang dari awal kan meme satu eh kenapa kan iya kenapa kamu ngomong yang saling tau gila 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 kan kamu kan jadi nanya paling pertama saya bukan bermaksud cari aman tapi gini kan buku ada Habib nih kita kan bicara soal ilmu yang tadi habib bilang kalo orang berpoligami itu kan yang ada 4 golongan yang pertama itu orang yang kaya orang yang sakwat laknia kaya dermawan iya jangan kaya bakhil betul gitung-gitungan kalo kaya dermawan tuh kalo jaman dulu tuh dia punya apa dia diminta apa sih dia kasih bukan tangan kanan begini tangan kiri ngasih gitu jadi jadi tangan kiri ngasih tangan kiri selesai oh iya ada kiri selesai tangan ngasih itu bahasa pengajian ya jadi yang kedua yang kedua itu adalah orang yang kaya kan ilmunya wali biar ilmunya itu bisa disyiarkan ke anak-anak pupunya yang ketiga raja tapi kan ada raja yang punya tahta bisa digurunkan yang gak tempat atau pemimpin atau pemimpin orang kaya dermawan juga enggak raja juga enggak orang alim juga enggak mau poligami berarti itu boleh? gak boleh kan kamu yang tanya kan kamu yang tanya kalau kayak enggak 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 tapi poligami itu namanya ngelunjak tuh laki laki-laki itu kalau kumpul-kumpul pasti bercandaannya biar keliatan keren dekatan jagoan tapi yang paling penting kuncinya di istri istri selama suami gak ada ngomong sama kita yaudah kita cuekin aja Habib ini nih ini nih Habib ini abis pisang banget ya pisang nih waktunya keisangan habis oh jadi ya kak tapi yang paling penting ya kita akhirin dengan kalikmat satu aja gak habis betul satu aja gak habis satu disayang satu dihormatin satu dicintain karena hadisnya Rasulullah Qiyarikum Qiyarikum Nisuhain sebaik-baiknya kamu adalah berbuat baik terhadap istrimu sayang sama istrimu dan tanggung jawab terhadap istrimu maka biskinya mengalir kayak ayas Amin tapi kalo sedekah pertama sama istri bener menyenangkan istri menyenangkan istri menyenangkan istri berbagi sama istri itu sedekah ya Ustaz sedekah tapi aku pertama juga mikirin kalo Habib ya ini Masya Allahnya bukan karena ada orangnya Masya Allahnya Habib adalah Habib itu kadang-kadang Kartika memang malu selalu membahagiakan istrinya Masya Allah pastinya ibunya juga tapi ke istri itu kadang-kadang sampai kita istri itu mau kayak Habib udah udah loh hadiahnya udah cukup sampai kita ke mall mudipir-mudipir kasih hadiah tapi soalnya kayak gitu meskipun anak kelima nih harus dong harus dong harus lah wajib wajib sih ayo 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 caranya gini caranya besok kita kemah ekspresi lu ekspresi bulu kedua enggak ini saling koper loh ini daripada di kita enggak anak minggir kemarin lu banyak kerja kemas loh ya insya Allah insya Allah sebenernya gak perlu banyak sebetulnya kalo istri itu gak perlu banyak ini cukup betul mas mau beli tas cukup mas mau beli cincin istri itu sebenernya gak perlu banyak yang penting banyak banget eh tapi itu bener loh yang gak perlu banyak yang penting semua ada nah istri itu sebetulnya gak perlu banyak yang penting istrinya satu aja betul ah iya kok beda tadi ya iya tapi beda tapi jangan dapet ya jangan dapet ya karena udah tua karena udah tua aku dulu pertama-tama kayak kamu tuh kalo Habib puluh-pumpul mau gue gami aneh di jolimin nomor 2 udah gak ada kelimat apa-apa gak gak kalo pun ada tadi Habib memang gak kadang-kadang ada ya mungkin Habib berani bohongkan ya oke tadi Anes bilang apaan awas istriannya awas istriannya tapi Bilar yang bilang eh jangan ada istrinya galak tapi kalo kalo kita yang istri-istri kalo di luar yang suami mau bercanda mungkin dia mau ya asik aja gak aku gak bercanda dia mulai gua dulu sebelum dicah dia bilang kalau gak bercanda gak apa-apa tapi kalo misalkan sekarang ya lah aja sama aku boleh gak boleh gami boleh gak boleh gami boleh tapi aku berdua kalo kayak gitu udah assalamualaikum ya lah kan Nabi kelempar batu sembunyi tangan kalo kita kuet sebuah pasangan buddha kalo misalkan mau ngomong sama temennya gak apa-apa disuruh di luaran mau ngomong apa mau bercanda apa yang terpenting adalah percaya sama suami percaya sama suami kemudian pulang sih ketika ada gosip tanya kamu bener gak kayak gini kalaupun dia berbohong yaudah percaya aja karena dosa dia sama Allah ketika dia zolim-in istrinya kan itu tadi sebaik manusia adalah berbuat baik dengan istrinya kalo dia udah zolim-in berarti dia bukan manusia yang baik sehingga kalo dia bukan manusia yang baik mau diambil orang lain simong gak? berarti kalo ada gosip konfirmasi langsung ke orang ya jangan bacain komen di akun gosip ya aduh pusing komentar Lesti lagi nanti 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 konfirmasi kesitu jangan ya yang penting bahagia semuanya mudah-mudahan atas amin 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 Sakinah mau ada warungan bisa nyusul juga 5 apanya rencana berapa? ganjil ya tetepnya 7 tapi aku ini free dulu deh 2 tahun 5? target 2-3 tahun gak sayangnya? iya menyusul itu berarti Loli bersedia ya berapun anak ini minta sama atanya insya Allah kamu bersedia gak kamu? insya Allah dong enggak 11 anaknya insya Allah mudah-mudahan diri sehat mbak ada aneh kasihan sih mbak ada aneh kasihan sih mbak ada aneh kasihan tapi kalo aku sih kalo anak istri istrinya maunya berapa ya berarti kayak gue Masya Allah masya Allah tadi ngomong gak gitu enggak 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 entah jawabin gini aku sih sebenernya kalo anak mother kalo Allah berkehandak banyak pasti Allah benar ini soalnya gini loh maka kan tadi kita kan duduk nih di depan dan tanya kamu anak keberapa? satu dari berapa? 11 11 ya? kamu yang pertama apa inspirasi dari keluarga aku Masya Allah makanya Masya Allah dari awal udah gitu ini dong ini 9 gelas eh 20 20 gimana caranya untuk kita ngobrol gara-gara gitu harusnya benar di denger bukan karena ada gak bercanda-bercanda jadi tadi atau abik harus mani biar kalo saya bicara seperti yang abik lah cuma 20 kasihan iya apa gua cari gak ada kalo itu gak ada kalo itu gak ada demi Tuhan demi Tuhan ganteng kalo itu kakak kalpika selamat ya ini bakal lu doain ya siap doain kamu dan warah banyak anak amin doanya semoga kartika putri di kehamilan ini sehat terluas lancar sampai melahirkan cepat diberikan ngomongan lagi amin udah cepat diberikan ngomongan amin bahagia semuanya sekeluarga dan sehat terluas amin mudah-mudahan dia juga cewek amin mas susan jadi mas susan yang selalu ganti interior aku semua yang kalau kaligrafik kaset bagus di rumah kitchen aku yang lebih puncak mas susan nanti kau direponin lagi abis ini siap ya dua kali foto lihatnya ke arah kamera kita menurut 5 4 3 2 1 tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelah ini seharusnya udah lewat pak yang harusnya udah salin ya kan sabar banget ya kan ini aja sutras ini malu kalau pak 5 tahun 5 tahun masih yang ini pulang kator duduk sini aku mau ngomong aku gak lupa kalau aku sering gitu tapi setelah 5 tahun udah yang tau kan sebenarnya yang dicerpeng adalah tujuan Mencari keriduannya Allah Dan setelah Kita harus kita nasihat sama Orang yang lebih tua Apalagi Masya Allah yang Biar berdampak tadi Aku udah 20 tahun Terus tinggal nikmati Itu betul Itu setuju sama umi Kadang-kadang saat sama suami itu Banyak setan ya Banyak gengsinya Banyak keras kepalanya Kadang-kadang kalau kerempuan itu Ngerasa bisa ada rezeki sendiri Jadi sompong Kadang-kadang galakan kita Daripada suami Itu benar Tapi kunci yang bumi kasih itu Kuncinya sedikit Tapi itu kunci dunia akhirat Jadi tata sama suami Masih itu doang Kalau TIS itu orangnya anti-anti peres Nasehatinya benar Dan orangnya Dan orangnya Iya Tapi pada orangnya Kalau orangnya udah kenal Masih tau Tau banget Tapi kalau serananya yang baru kenal Pasti melihatnya karena Kumbis banget Karena kumbisnya aja Insyaallah cantik amat Sinas Yang mana ya Cadik yang mana Ya Allah marah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya